Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peserta diklat kapanpun dan dimanapun kalian berada Perkenalkan saya Heru Suprianto Peserta diklat dimanapun kalian berada Pertemuan kali ini membahas tentang biaya metere Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang biaya metere Bukan matere Peradaan biaya metere menggantikan aturan biaya metere 1921 Yang merupakan produk kolonial Biaya metere semata-mata berfungsi sebagai pajak Tidak lebih dan tidak kurang Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Dengan nama biaya metere dikenakan pajak atas dokumen Dengan demikian keberadaan metere Tidak mengesahkan atau menguatkan sebuah dokumen perjanjian Ketiadaan metere juga tidak membatalkan atau melemahkan sebuah dokumen perjanjian Namun demikian Manakala sebuah dokumen yang belum dibayar kewajiban biaya meterenya Maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 200% Pertanyaannya adalah Dapatkah saudara menemukan bukti lain dalam undang-undang nomor 13 tahun 1985 Yang dapat dijadikan sebagai ciri khas sebuah pajak Yang mana dengan bukti tersebut Maka saudara semakin yakin Bahwa fungsi biaya metere adalah sebagai pajak Tidak lebih dan tidak kurang Objek biaya metere adalah dokumen Apakah yang dimaksud dengan dokumen? Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan Yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan Keadaan atau kenyataan bagi seseorang Dan atau pihak-pihak yang berkepentingan Pasal 2 Undang-Undang Biaya Metere Telah menentukan 6 bentuk dokumen yang menjadi objek biaya metere Yang meliputi 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya Yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan Sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan Kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya 3. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Termasuk rangkap-rangkapnya 4. Surat yang memuat jumlah uang Yang meliputi A. Yang menyebutkan penerimaan uang B. Yang menyatakan pembukuan uang Atau penyimpanan uang dalam bentuk rekening di bank C. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank D. Yang berisi pengakuan bahwa Utang uang seluruhnya Atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan Bentuk dokumen berikut yang kelima Surat berharga Seperti wesel Promes Aksep Dan cek Kemudian yang keenam adalah Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun Namun demikian Ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 Masih menyebutkan secara eksplisit Dokumen tambahan yang menjadi objek biometre Yaitu Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan Yaitu A. Surat-surat biasa dan surat-surat ke rumah tanggaan B. Surat-surat yang semula tidak dikenakan biometre Berdasarkan tujuannya Jika digunakan untuk tujuan lain Atau digunakan oleh orang lain Lain dari maksud semula Seiring dengan perkembangan bisnis di masyarakat Berkembang pula bentuk-bentuk dokumen Misalnya adalah dokumen perbankan syariah Dokumen syariah telah menimbulkan perbedaan penafsiran di masyarakat Apakah dikenakan biometre ataukah tidak Tetapi akhirnya Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat idaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 29-PJ5-2000 Tentang dokumen perbankan yang dikenakan biometre Ditegaskan bahwa Untuk menentukan apakah dokumen syariah tersebut dikenakan biometre atau tidak Caranya adalah mudah Yaitu dengan cara mencocokkan isi dan makna dari dokumen syariah Dengan bentuk-bentuk dokumen sesuai pasal 2 Undang-Undang Biometre Bentuk dokumen yang tidak dikenakan biometre Diatur dalam pasal 4 yang terdiri dari 9 bentuk dokumen Yang pada umumnya berupa dokumen finansial Dari nomor 3 dan seterusnya Selain itu Ijazah dan berbagai dokumen di nomor 1 Bentuk dokumen nomor 1 di atas yang tidak dikenakan biometre terdiri dari 1. Surat penyimpanan barang 2. Konsumen 3. Surat angkutan penumpang dan barang 4. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen 5. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang 6. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim 7. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat Sebagai mana dimaksud dalam angka 1 sampai angka 6 Khusus bentuk dokumen nomor 1 tersebut Maka Prof. Dr. Rohmat Sumitro Sarjana Hukum Menyebutnya sebagai dokumen untuk kelancaran arus manusia Barang, hewan, dan tanaman Ketentuan tentang tarif biometre diatur dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif biometre Dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biometre Dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya 6 kali Atas dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Berdasarkan ketentuan pasal 3 Maka telah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000 Tentang perubahan tarif biometre Dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biometre Ringkasan isi peraturan pemerintah nomor 24 tersebut adalah sebagai berikut Bahwa ketujuh bentuk dokumen menurut pasal 2 Undang-undang biometre dikenakan tarif biometre sebesar 6.000 rupiah Atau dikenakan tarif biometre 3.000 rupiah Bagi dokumen bentuk 4 dan 5 Dengan harga nominal lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000 rupiah Berapapun harga nominal dalam dokumen cek Bilet giro, dokumen bentuk 6 Yaitu efek Dengan harga nominal sampai dengan Rp1.000.000 rupiah Sementara itu tidak dikenakan biometre untuk dokumen bentuk 4, 5 Dengan harga nominal sampai dengan Rp250.000 rupiah Pertanyaan bagi kalian adalah Bagaimana caranya untuk meningkatkan penerimaan biometre Mengingat tarif saat ini diberlakukan sejak tahun 2000 Demikianlah akhir materi biometre dari saya Dan untuk menguatkan pemahaman kalian tentang biometre Silahkan kalian selesaikan soal-soal berikut ini Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!